Sintia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan mengikhlaskan semuanya, mereka pun akhirnya resmi berpisah. Akhirnya Lisa lah yang menjadi pemenangnya kali ini, kini ia telah menjadi nyonya. Hans, hidupnya mulai berubah. Ia ingin melupakan saat pahit hidupnya dahulu saat masih menjadi miskin. Ngeran terhina oleh sebab itu sampai sekarang ia sangat membenci dan alergi melihat orang miskin. Hei, malah bengong. Tak ada siapapun di sini, cuma perasaan kamu saja kali ucap Hans dengan sekilas memandang Lisa dan kemudian kembali memainkan ponselnya. Lisa tersadar dari lamunan panjangnya saat Hans mulai menghintaknya. Ia sangat yakin jika sepertinya ada mata yang selalu mengawasinya, apa mungkin aku hanya lelah, sehingga menyebabkan halusinasi. Monolog Lisa dalam hati, sepertinya aku harus periksakan ini ke dokter, lanjutnya kembali. Lisa akhirnya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadanya. Saat ia sedang menunggu di ruang tunggu, ia melihat seorang wanita berhijab dengan memakai penutup wajah lewat di hadapannya. Dari pandangan matanya sepertinya ia mengenali wanita itu, namun siapa wanita yang mempunyai garis mata tajam dan tahilalat di samping mata itu? Ria mencoba mengingat wajah wanita berhijab hitam yang baru saja lewat di hadapannya. Lisa tersentak dan segera berdiri dari duduknya, ia kemudian berjalan cepat meniktui karena wanita itu pergi. Sampailah ia berada di sebuah ruangan rawat, wanita itu masuk ke dalam ruangan di mana tempat Pak Ahmad dirawat. Walaupun Lisa tahu jika Pak Ahmad dulunya pernah bekerja di tempat yang sama olehnya di Istana Sultan, namun dengan wajah barunya Pak Ahmad tidak mengenalinya. Bahkan ia sudah menjadi tetangga sejak lama, oleh sebab itu ia selalu menjaga jarak dan sangat membenci Pak Ahmad yang miskin itu, karena dahulu ia sempat dimarahi oleh Pak Ahmad si tukang kebun itu, karena ia berusaha menggoda Sultan, sampai kini rasa bencinya kepada Pak Ahmad semakin mengebu-gebu. Bapak, aku datang tak ucap wanita yang Lisa tak bisa melihat wajahnya itu. Ia menarik bangku di samping Pak Ahmad dan segera duduk menghadap lelaki tua dengan jeriput di wajahnya itu.